Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, kali ini kita akan memasuki materi tentang tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI Jadi, berbicara tentang tantangan dalam menjaga keutuhan, maka kita berbicara tentang membela negara Jadi, apa sebenarnya membela negara? Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara Tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara Dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara Jadi, bela negara ini terdiri kepada dua Yaitu secara fisik dan non-fisik Jadi, yang pertama fisik yaitu usaha mempertahankan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan tersebut Nah, ini kita lihat kalau dalam saat sekarang ini Bela negara fisik ini sudah ada yang bertugas untuk mempertahankan serangan-serangan Nah, ini seperti pertahanan dan keamanan Ada TNI kita Dari luar TNI kita mempertahankan dari serangan luar Nah, ada Polri Jadi, Polri ini adalah sebagai kamtip mas Keamanan dan ketertiban masyarakat ini dari dalam Nah, apakah Bela negara fisik ini hanya untuk mereka Tentu tidak Jadi, kalau negara kita dalam keadaan darurat Atau dalam kondisi perang Maka rakyat Yang ada Maka menjadi tentara Yaitu Apa? Silahnya Semesta Ya Jadi Rakyat Yang ada Menjadi Tentara yang akan Serangan fisik ini Kalau dalam menjadi tugas daripada Pertahanan dan keamanan Baik, yang kedua adalah Bela negara Bela negara Non-fisik Ya, itu upaya untuk Serta berperan aktif Dalam memajukan bangsa dan negara Baik melalui pendidikan Moral, sosial Maupun peningkatan kesejahteraan Orang-orang yang menyusun bangsa Jadi, ini Non-fisik ini juga Ya, sebagai pelajar juga Menjadi Upaya bela negara Dimana Mempelajari Salah satu Mata pelajaran PPKN Juga adalah Buah instrumen dalam Bela negara Jadi, non-fisik ini Bisa dilakukan Baik siswa Guru Bidang-bidang tertentu Yang Dipunyai oleh dirinya Baik itu dokter Pengacara Hakim Ya, ini termasuk Bela negara Dalam hal Non-fisik Nah, berbicara tentang Landasan hukum Bela negara Kita lihat Ada beberapa landasan hukum Yang pertama Sila ketiga Dalam dasar negara Pancasila Pancasila Yaitu Persatuan Indonesia Yang kedua Adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 Ayat 1-5 Dan Pasal 27 Ayat 3 Tab MPR Nomor 6 Tahun 73 Tentang konsep Kewawasan Nusantara Dan keamanan Nasional Yang ketiga Tab MPR Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Pemisahan TNI Dan Polri Kemudian Keempat Tab MPR Nomor 7 Tahun 2000 Tentang peranan TNI Dan Polri Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang pokok-pokok Perlawanan rakyat Enam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang ketentuan Pokok Hankam Negara RI Diubah Oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 Kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang pertahanan Negara Undang-Undang Nomor 56 Tahun 99 Tentang Rakyat Terlatih Jadi Dalam bela negara Ada unsur dasar Ya Yang harus Dilakukan Yang pertama Adalah Cinta tanah air Jadi Dalam membela negara Harus ada rasa cinta Lebih dahulu Terhadap negara Bagaimana kita akan Membela negara Kalau kita tidak cinta Kepada Tanah air Jadi Mustahil Bela negara itu Dilakukan Kalau Tidak ada rasa cinta Kepada Tanah air Kemudian Yang kedua Adanya Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara Jadi Sadar ini Sebenarnya Diawali Ya Dari Dari Pelajari Mata pelajaran PPKN Supaya Sadar Terhadap Berbangsa Bernegara Sadar Terhadap Apa yang harus Dilakukan Untuk negara Sadar Apa yang harus Diberikan Kepada Bangsa Dan negara Jadi Kesadaran itu Juga Cukup Cukup Penting Kemudian Yang Ketiga Yakin Akan Pancasila Sebagai Ideologi Negara Jadi Sejak Ditetapkannya Pancasila Sebagai Dasar Negara Tidak Ada Lagi Ideologi Yang Lain Yang Boleh Ada Di Negara Kita Jadi Pancasila Waktu Belakangan Ini Juga Sering Kita Dihibohkan Oleh Ya Berbagai Macam Rongrongan Kepada Pancasila Baik Itu Dari Kiri Maupun Dari Dari Kanan Ya Baik Itu Dari Segi Ideologi Komunisme Atau Disebut Juga Kiri Baik Juga Ideologi Tentang Agama Atau Disebut Juga Dengan Ideologi Kanan Jadi Sampai Sekarang Jadi Pancasila Harus Tetap Menjadi Datar Negara Final Tidak Boleh Lagi Di Ubah Ubah Kemudian Yang Keempat Rela Berkorban Untuk Bangsa Dan Negara Nah Ini Rela Berkorban Ini Bisa Kita Loh dan Raga Jadi Bagi Yang Kalian Siswa Untuk Berkorban Kepada Bangsa Bisa Mengabdikan Diri Kepada TNI Atau Polri Atau Juga Profesi Profesi Lain Yang Tidak Kalah Pentingnya Untuk Berkorban Untuk Bangsa Dan Negara Kemudian Yang Kelima Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara Jadi Kemampuan Awal Bela Negara Ini Dimana Diperoleh Ya Dari Sekolah Dimana Itu Ya Ekstra Kurikuler Seperti Pramuka Negara Dimana Disana Kepramukaan Itu Membina Jiwa Kita Untuk Menjadi Seorang Yang Cinta Kepada Negara Sehingga Membela Negara Dari Berbagai Macam Hal Hal Jadi Ini Dasar Ya Dasar Dari Bela Negara Kemudian Selanjutnya Adanya Manfaat Bela Negara Jadi Manfaat Bela Negara Ini Banyak Ya Yang Pertama Itu Membentuk Sikap Disiplin Waktu Aktivitas Dan Pengaturan Kegiatan Lain Membentuk Jiwa Kebersamaan Dan Solidaritas Ya Membentuk Mental Dan Fisik Yang Tangguh Menanamkan Rasa Kecintaan Kepada Bangsa Melatih Jiwa Leadership Kepemimpinan Ya Baik Memimpin Diri Sendiri Maupun Rompok Membentuk Iman Dan Takwa Kepada Agama Yang Dianud Oleh Individu Berbakti Kepada Orang Tua Bangsa Dan Agama Melatih Kecepatan Ketangkasan Ya Ketepatan Individu Dalam Melakukan Kegiatan Menghilangkan Sikap Negatif Seperti Malas Apatis Boros Egois Tidak Disiplin Kemudian Membentuk Perilaku Jujur Tegas Adil Dan Kepedulian Antar Ketama Jadi Mempat Negara Bela Negara Ini Cukup Banyak Kemudian Tujuan Bela Negara Jadi Tujuan Bela Negara Ini Ada Beberapa Poin Yang Pertama Mempertahankan Kelangsungan Hidup Bangsa Dan Negara Kalau Negara Ini Tidak Dibela Ya Siap Siap Saja Bubar Indonesia Jadi Harus Dibela Sehingga Kelangsungan Hidup Bangsa Dan Negara Kita Bisa Tetap Bertahan Melestarikan Budaya Dan Menjalankan Nilai Nilai Pancasila Dan Undang Undang Dasar 1945 Jadi Budaya Ini Ya Kita ketahui Bahwa Indonesia Adalah Punya Budaya Ketimuran Jadi Dalam Menjalankan Pancasila Dan Undang Undang Dasar Jadi Sesuai Dengan Budaya Kita Artinya Apa Apabila Budaya Tersebut Yang Masuk Dari Luar Yang Kira-kira Dapat Merusak Kita Antisipasi Jadi Menjalankan Nilai-nilai Pancasila Dan Undang Undang Dasar Dengan Cara Melestarikan Budaya Kemudian Berbuat Yang Terbaik Bagi Bangsa Dan Negara Berbuat Baik Apa Saja Profesi Anda Buatlah Yang Terbaik Jadi Murid-murid Yang Baik Jadi Guru-guru Yang Baik Jadi Pedagang-pedagang Yang Baik Jadi Dokter Yang Baik Jadi Semuanya Itu Kita Lakukan Untuk Bangsa Dan Negara Kemudian Menjaga Identitas Dan Integritas Bangsa Indonesia Ini Menjaga Identitas Ini Dan Integritas Ini Cukup Cukup Sulit Ya Integritas Integritas Ini Apa Yang Ada Dalam Pikiran Itu Yang Dibuat Apa Yang Ada Yang Terlintas Itu Yang Kita Ucap Jadi Bangsa Negara Kita Ini Jangan Menjadi Negara Yang Munafik Kemudian Selanjutnya Adalah Fungsi Bela Negara Ada Dua Fungsi Bela Negara Yang Pertama Mempertahankan Negara Dari Ancaman Yang Kedua Adalah Menjaga Keutuhan Wilayah Negara Yang Merupakan Kewajiban Setiap Warga Negara Dan Merupakan Panggilan Sejarah Ya Demikian Materi Kita Pada Kali Ini Mudah Mudahan Bermanfaat Bagi Kita Semua Demikian Bila Taufik Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh